pecinta wisata dan budaya channel selamat berjumpa kembali kali ini kita akan sedikit mengangkat sektor pertanian khususnya lahan sawah lahan sawah yang ada ini adalah lahan sawah di wilayah lambaleda timur luas total lahan sawah yang ada di video kali ini sekitar 30 hektare pesawahan ini lebih dikenal dengan pesawahan DL kalau kita membaca sejarahnya maka pesawahan DL ini merupakan sumber satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan pangan terutama beras bagi warga masyarakat desa Wangkerweli kejamatan lambaleda timur namun sangat disayangkan sebab keadaannya baik ke jalan masuk atau akses menuju pesawahan DL ini belum berubah sejak masyarakat menggarapnya di era 80-an sampai pada tahun 2021 demikian pula saluran irigasinya masih pada kondisi di awal persawahan ini dibuka oleh masyarakat desa Wangkerweli bisa kita lihat sendiri bagaimana kondisi jalannya lebih ke licin dan pada titik-titik tertentu kita harus berjalan di atas pematang sawah dari masyarakat itu sendiri tentu saja ini membutuhkan perhatian organisasi perangkat daerah teknis seperti dinas pertanian sebab dana yang dimiliki oleh desa tidak cukup untuk meng-cover semua kebutuhannya desa sampai hari ini masih fokus pada peningkatan jalan yang menghubungkan satu kampung dengan kampung lainnya di wilayah desa Wangkerweli artinya perhatian dari pemerintah daerah melalui dinas pertanian diharapkan bisa mengisi kekurangan misalnya jalan wisatani untuk akses masuknya dan pembangunan irigasi video ini sengaja kami angkat untuk menjadi perhatian dari semua stakeholders baik itu dinas teknis negis legislator DPR Manggret Timur ataupun pemerintah daerah secara keseluruhan sebab seperti yang dijelaskan semula bahwa ini menjadi nadi dari warga desa Wangkerweli kecamatan pocong ranakadino sekarang persahabahan DL sudah kelihatan ini dia sedara wah luar biasa pemandangannya inilah suasana sore hari di persahabahan DL yang diseberang adalah desa Rundora ini dia persahabahan DL Rundora murid 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 selamat menikmati ini dia persahabahan day diperkirakan sekitar tiga puluhan hektare ini dia selamat menikmati